Intro Halo semuanya, kita kembali lagi di channel Youtube Baby Sasori Nah, pada video kali ini kita akan langsung saja untuk membahas dan juga mereview salah satu stroller dari Joy Yaitu adalah Joy Lightrax 4 Kira-kira apa saja fitur, kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh stroller Lightrax 4 ini Untuk lengkapnya mari kita saksikan saja sama-sama pada video kali ini Terima kasih telah menonton 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 Lalu untuk kelengkapan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini berubah Terima kasih telah menonton Dan untuk menonton Terima kasih telah 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 menonton Untuk cara pelipatannya memang agak unik teman-teman Karena cara melipatnya ini dengan cara menekan tombol dan juga menarik tali yang ada di bagian seatnya teman-teman Caranya ini seperti ini Sehingga memang untuk melipat straw Joy Light Rex 4 ini caranya sangatlah mudah Dan memang dapat dilipat hanya dengan menggunakan satu tangan saja Meskipun ukuran straw ini juga memiliki ukuran yang besar Straw Joy Light Rex 4 ini memiliki beberapa kelebihan Kelebihan yang pertama menurut kami ada pada kualitasnya teman-teman Untuk stroller yang memiliki range harga sekitar 2-2,5 juta rupiah Build quality dari Straw Joy Light Rex 4 ini sudah bagus Selain itu kekokohannya sendiri memang straw ini kokoh dan manuvernya sendiri stabil teman-teman Kelebihan yang kedua menurut kami itu ada pada ketersediaan aksesoris teman-teman Sehingga memang dengan aksesoris seperti adaptor tambahan, infant carrier maupun carry coat Straw ini masih dimungkinkan untuk dapat menghadap ke pendorong Untuk kelebihan yang ketiga menurut kami ini ada pada cara pelipatannya teman-teman Karena memang cara melipat straw Joy Light Rex 4 ini sangatlah praktis Kita hanya perlu untuk menekan dan juga menarik tali yang ada di seatnya ini Dan memang cara pelipatannya itu bisa digunakan hanya menggunakan satu tangan saja teman-teman Dan untuk kelebihan yang terakhir menurut kami ini ada pada ukuran seatnya Dimana untuk ukuran seat dari Straw Joy Light Rex 4 ini lega teman-teman dan juga seatnya ini cukup nyaman Sehingga memang seatnya ini masih dapat mengakomodir anak teman-teman yang memang sudah memiliki postur yang besar dan juga tinggi Lampas kira-kira apa kekurangan yang dimiliki oleh Straw Joy Light Rex 4 ini Kekurangannya ini simple teman-teman karena memang ini stroller di kelas stroller yang besar Tentu saja ukuran lipatannya juga besar dan juga memiliki bobot di atas 10 kg Dan banyak sekali yang bertanya kepada kami sebetulnya Berapa sih rekomendasi atau maksimal bobot yang disarankan untuk Straw Joy Light Rex 4 ini? Jawabannya ini, rekomendannya ini sampai dapat digunakan pada bobot atau pada berat badan 15 kg teman-teman Loh, kenapa hanya 15 kg saja? Bukannya straw Joy Light Rex 4 ini memiliki rangka yang kokoh? Betul teman-teman, untuk rekomend dari Joynya sendiri memang straw ini disarankan hanya sampai berat badan 15 kg saja Menurut pendapat kami, semuanya itu memang seperti hanyalah aturan dari brandnya itu sendiri teman-teman Karena memang berbagai brand ini memiliki aturan atau memiliki rekomendasi yang berbeda-beda Dan untuk brand Joy sendiri, menurut kami mengapa sampai 15 kg? Karena brand ini memang lebih mengedepankan safety teman-teman Mengapa kami berpendapat seperti itu? Karena untuk di pasaran sendiri, kami juga banyak menemukan teman-teman untuk stroller Yang malah harganya ini lebih ekonomis dibandingkan dengan stroller Joy Light Rex 4 ini Dan memang diklaim malah bisa sampai 25 kg teman-teman Atau sampai 20 kg seperti pada umumnya Tapi bila kita bandingkan head-to-head dibandingkan dengan stroller Joy Light Rex 4 ini Stroller-stroller tersebut memang lebih tidak kokoh Atau stroller Joy Light Rex 4 ini jauh lebih kokoh dibandingkan dengan stroller-stroller tersebut Oleh karena itu, kami memang lebih beropini bahwa Untuk rekomend bobot yang disarankan itu memang tergantung dari kebijakan produsennya itu sendiri teman-teman Karena menurut kami belum tentu untuk rekomend yang misalnya sampai 15 kg untuk pabrikan A Sedangkan pabrikan B ini rekomendnya itu misalnya stroller-nya ini bobotnya itu sampai 20 kg misalnya Bila head-to-head belum tentu yang 20 kg itu lebih kokoh bila dibandingkan dengan yang 15 kg itu sendiri teman-teman Dan apakah stroller Joy Light Rex 4 ini layak untuk dipertimbangkan? Menurut kami, stroller Joy Light Rex 4 ini sangatlah layak untuk dipertimbangkan Terutama untuk teman-teman yang sedang mencari sebuah stroller yang kokoh Stabil, memiliki ukuran seat yang lega dan juga lebar Dengan range harga sekitar 2-2,5 juta rupiah Namun memang bila teman-teman sedang mencari sebuah stroller yang lipatannya kecil Dan juga bobotnya ringan, tentu saja stroller Joy Light Rex 4 ini bukan jawabannya Sekian video review tentang stroller Joy Light Rex 4 kali ini Bila teman-teman ingin berbagi cerita atau berbagi pengalamannya tentang stroller Joy Light Rex 4 ini Bisa langsung ditulis saja di kolom komentar di bawah ini Klik like bila teman-teman menyukai video ini Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Baby Sasori Kunjungi juga Instagram Baby Sasori yang linknya ini ada di deskripsi teman-teman Untuk mengetahui harga dari stroller Joy Light Rex 4 ini Saya Ari, sampai jumpa di video selanjutnya